Bapak dan Ibu-Ibu yang dimulakan Allah SWT Lagi rame di media itu berita tentang beras Ada di beberapa tempat itu antrian beras sampai 2,5 jam Ibu-Ibu itu ngantri untuk beli beras Harga Rp53.000 dapat 5 kg Di Bandung ada Ibu-Ibu sampai pingsan Di tempat lain nenek-nenek berdesakan juga pingsan Ini merata kayaknya dimana-mana ya Gak tau disini berapa harga beras Naik mungkin sekitar Rp5.000 per kilogram Rp17.000 Kenapa ini bisa terjadi? Bagaimana kita menyikapinya ini penting untuk kita kaji juga Jadi kita pengajian bukan hanya sekedar bahas sholat Tapi menyikapi problem hidup ini penting Yang namanya takwa itu bukan sekedar taat secara fisik Tapi juga secara pemikiran Apa yang ada di dalam hati kita Yang kedua Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari Ini perlu kita sesuaikan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya Jadi melihat sesuatu bisa secara akidah Baru nanti secara syariatnya bagaimana dan secara siasah atau politiknya itu bagaimana Tiga hal ini penting Agar persoalan kita ini kita sikapi dengan baik Tapi juga kita selesaikan Bukan sekedar sikap baik kemudian dibiarkan Terkait sikap ini harga yang tinggi ini Secara itikot mestinya tidak boleh membuat seorang muslim ini menjadi stres Atau kita ingin membuat rakyat itu tambah stres Beban hidup rakyat ini sudah banyak Yang miskin di bawah garis kemiskinan itu Maret 2023 menurut BPS ya statistik itu ada 25.900.000 orang Itu dengan level kemiskinan garisnya itu adalah 550.458 rupiah per kapita per bulan Jadi kalau digenapkan 2 rupiah ke atas Itu 550.460 rupiah per bulan per orang Kalau pendapatannya segitu Itu dihitung miskin Di bawah itu berarti di bawah garis kemiskinan Dan itu ada 25.900.000 orang di Indonesia terkategori miskin Kalau seperti ini dapat beban makin berat Kalau tidak di benerin akidahnya ya semakin banyak yang stres Yang stres semakin banyak Kenapa ini bisa banyak ini ya Apa namanya meningkat kemudian antri Perlu kita lihat mungkin sebabnya Salah satunya kemungkinan ini rakyat kan setelah pemilu itu banyak pada megang duit Jadi yang 26 juta Sekitar 26 juta rakyat miskin itu kan banyak dapat bantuan Di apa namanya Di rapel berapa bulan itu Yang kemudian yang kedua dapat serangan fajar Ada yang dapat satu keluarga 3 juta setengah itu ada teman cerita Masing-masing anggota dapat 500 ribu Dapat 3 juta setengah kan lumayan Kalau terbiasa tidak punya uang terus megang duit Kalau berpikir agak panjang memang wajar yang dibelikan duit ini Untuk beli beras Karena kalaupun yang lain kurang Kalau beras ada itu kan hidup masih nyaman juga ya Bisa makan yang jelas Jadi ini masih ya lebih Tepintar sedikit masyarakat Tidak dihabiskan beli kuota Beli beras Ditambah dengan apa Dengan ya banyak waktu itu Untuk kampanye kan bisa bagi-bagi beras Sehingga yang namanya permintaan itu ketika naik Harga maka akan menjadi naik pulang Nah ini sudah hukum ekonomi begitu Barangnya tetap Yang meminta naik Maka harga akan naik Yang meminta sama Barangnya langka di pasaran Maka harga juga akan naik Itu sudah hukum ekonomi begitu Orang Inggris nyebutnya supply and demand Jadi itu kurvanya begitu Kurva berkebalikan Jadi kemungkinan besar karena itu Permintaan banyak Ya berasnya tetap Kemungkinan lain memang ada ulah mafia Bisa juga Atau ulah-ulah yang lain Kalau faktor katanya El Nino gagal panen itu Yang dulu-dulu sebetulnya juga ada begitu ya Terus bagaimana menyikapinya Secara etikot Pernah ditanyakan kepada Seorang tabi'in Namanya Salamah bin Dinar Kuniahnya Abu Hazim Wafat tahun 140 Hijriah Tidakkah engkau melihat bahwasannya Harga-harga ini telah melambung tinggi Maka kata beliau Apa yang membuat engkau galau-galau gitu Kenapa engkau resahkah Karena harga naik Sesungguhnya yang memberi rezeki kepada kita Saat harga murah Dia pula yang ngasih rezeki kepada kita Saat harga-harga tinggi Ini bisa dibaca di dalam Kitab Tareh Dimas Belisan Ibnu Asyakir Jadi bicara reseki Tidak boleh kita kemudian merasa Stres Tidak Tambai beban hidup Dengan sedih Tidak akan kemudian jadi kaya Ini sikap yang diajarkan oleh Salamah bin Dinar Begitu juga ada seorang Namanya Bahlul 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 itu ada dua orangnya Salah satunya Bahlul Al-Majnun Bahlul yang dikenal gila Tapi ini sebetulnya orang Kalau orang sekarang ini Orang model Ketinggian tasawufnya Sehingga melihat dunia ini Begitu rupa Pernah dilempari anak-anak Dia tertawa-tawa saja Kenapa tertawa katanya Saya mengembirikan Mengembirakan Hamba-hamba Allah Ta'ala Dan dengan ini saya berharap Allah kasihan kepada saya Ini kan orang yang Pemikirannya agak Agak aneh tapi Tidak salah Tidak salah Kata Bahlul ini Aku tidak peduli Meskipun satu biji itu Harganya satu dinar Inna Allah Inna lillahi alayna Anna abudahu Kama amarona Sesungguhnya Hak Allah atas kita itu adalah Kita beribadah Kepadanya Sebagaimana Allah perintahkan Hak Allah itu kita Ibadahi Wa alayhi ayyar zuqona Kama wa'adana Sementara Allah itu menjanjikan Rizki Sebagaimana yang telah Dia janjikan Tidak ada binatang Melata pun di bumi Kecuali Allah yang memberikan Rizkinya Nah ini Masalah Ektikot itu Begitu Masalahnya Kadang orang Sekedar sampai Kesini Tidak kemudian Melihat syariatnya Hanya bicara Ektikot Nanti Ektikotnya Allah yang Ngasih Rizki Akhirnya Anak istri Tidak dikasih Nafkah Itu Allah juga Yang ngasih Rizki Tidak mau Bekerja Nah ini Kesalahan Dalam memandang Sebuah Masalah Terus Bagaimana Secara syariat Maka harus Dipelajari dulu Dipelajari dulu Apa yang Menyebabkan Itu harga Menjadi tinggi Nanti ketika Penyebabnya Diketahui Maka jawabannya Solusinya Secara syariat Juga diketahui Pertama Masalah Naiknya harga Kelangkaan Ini bisa jadi Karena faktor alami Faktor memang Allah turunkan Musibah Berupa Kekeringan Gagal panen Dan sebagainya Pernah terjadi Pada masa Khalifah Umar bin Khattab Tahun ke 17 Hijriah 17 sampai 18 Hijriah Ada kejadian 9 bulan Tidak turun hujan 9 bulan Kita kemarin Ini berapa bulan 4 bulan 4 bulan Itu sudah Merasa Kelimpungan Ini 9 bulan Sampai kulit Beliau itu Jadi Jadi hitam Beliau Maka disebut Amromadah Amromadah Daun Kelabu Tanah sampai hitam Saking panasnya Ternak banyak mati Karena kehausan Tidak ada air Kemudian Berkembang wabah Wabah pes Ada toun Penyakit toun Waktu itu Banyak orang meninggal Ini kan Kemudian terjadi Kelaparan Orang-orang Kemudian Ngungsi ke Madinah Ngungsi ke Madinah Kalau di film Umar itu adalah Bagaimana Umar itu Menyelesaikan problem Itu Kemudian Mengambil Hikmahnya Dengan Sayyidina Ali Bin Abi Talib Kata Khalifah Umar Kata Sayyidina Ali Ini Nampak Islam itu Telah membuat Masyarakat Berbeda Dulu Dulu Kalau ada Paceklek Sedikit saja Itu banyak Kriminalitas Kata Khalifah Bukan Khalifah Khalifahnya Umar Waktu itu Sekarang kita Tidak Lihat begitu Tapi bisa saling Membantu Mereka datang Baik-baik Dan kaum muslimin Yang lain Membantu Kalau sebabnya Alami begini Bagaimana Solusinya Solusinya Pertama Khalifah Umar Juga tetap Minta Pertama Berdoa Berdoa Minta pertolongan Kepada Allah Solat Istisqa Beliau Ngumpulin orang Nyuruh Bertobat Karena apa Bencana Itu Pasti ada Kemaksiatan Di tengah-tengah Masyarakat Penyebab Kerusakan Kekeringan Dan sebagainya Itu Beliau Lihat itu Perhatikan Ada mungkin Maksiat yang Tidak nampak Dilakukan oleh Masyarakat Dan banyak Kasus Akhirnya Terungkap Juga Ada orang Yang mabuk Satu Satu Kalangan Itu mabuk Bukan Sekedar Mabuk Mabuknya Menganggap Itu Biasa Tidak Berdosa Maka Dihukumi Oleh Umar Bahkan Pejabat Pejabat Kelifa Umar Persoalan Persoalan Kemaksiatan Diselesaikan Oleh Kelifa Umar Minta Ampun Kepada Allah Berdoa Karena Apa Kalau Doa Saja Maksiat Tetap Dikerjakan Maka Ya Allah Tidak Akan Kabulkan Itu Salah Satu Penghalang Terkabulnya Doa Kan Maksiat Banyak Istiwasah Tapi Istiwasahnya Pun Banyak Masiatnya Campur Aduk Laki-laki Perempuan Campur Ridang Dutan Misalnya Gimana Itu Orang Jawa Ngeci Ngenyek Jadi Yang dilakukan Oleh Khalifah Umar Kalau Memang Persoalannya Karena Kelangkaan Karena Kekeringan Disamping Berdoa Bertobat Beliau Yang penting Lagi Adalah Beliau Memberikan Teladan Waktu Itu Karena Keadaannya Sangat Genting Kalau Ini Kan Masih Belum Walaupun Mungkin Di Daerah Tertentu Genting Kita Mungkin Karena Tidak Tau Saja Masih Hidup Nyaman Ada Mungkin Yang Kelaparan Banyak Yang Kelaparan Dari Kalangan Rakyat Di Indonesia Diceritakan Di Dalam Al-Bidayah Wa-Nihayah Imam Ibnu Qasir Bahwasannya Umar Suatu Ketika Pada Tahun Romadah Tahun Kelabu Tahun Pacek Kelik Ini Beliau Biasa Malam Itu Ronda Kalau Bahasa Sekarang Maka Beliau Tidak Mendapati Seorang Pun Yang Tertawa Rakyatnya Dilihat Tidak Ada Yang Tertawa Artinya Merata Kalau Sekarang Itu Kan Yang Tertawa Di Atas Penderitaan Orang Lain Banyak Wala Wala Yatah Haddathun Nasu Fimanazilihim Ala La Adah Ini Kondisinya Mencekam Beliau Lewat Di rumah Rumah Itu Tidak Ada Orang Bercengkrama Di rumah Rumah Mereka Jadi Kondisi Yang Sulit Lapar Kurang Air Walam Yarosailan Yas Alu Tidak Melihat Orang Meminta Minta Tidak Ada Juga Karena Sudah Sama Kemudian Ditanya Kenapa Ini Tidak Ada Yang Tidak Tidak Ada Yang Minta Minta Biasanya Kalau Kondisi Susah Banyak Minta Maka Dijawab Ya Amirul Muminin Wahai Amirul Muminin Inna Su'ala Sa'alu Falam Yuktau Fakota'u Su'al Wahai Amirul Muminin Sebetulnya Orang Yang Minta Itu Juga Ada Sebetulnya Mereka Meminta Tapi Tidak Ada Yang Bisa Memberi Sehingga Kemudian Mereka Tidak Minta Lagi Dan Manusia Rakyat Pada saat itu Dalam Kondisi Kesulitan Kesempitan Mereka Pada saat itu Tidak Banyak Bercengkraman Tidak Banyak Ngobrol Dan Tidak Tertawa Ini Baru Kena Kemaruh Sembilan Bulan Kondisinya Begitu Apa yang Dilakukan Selain Beliau Berdoa Menyelesaikan Dengan Tobat Itu Beliau Juga Memberi Teladan Beliau Tidak Mau Makan Makan Yang Biasa Tapi Makan Yang Seperti Apa Dimakan Rakyatnya Tidak Bisa Makan Daging Tidak Bisa Minum Susu Tidak Beliau Bahasa Ininya Rialdoh Rialdoh Mengurangi Makan Sebagaimana Rakyatnya Ikut Merasakan Susahnya Rakyat Berempati Kepada Rakyat Itu Begitu Pemimpin Kepala Negara Begitu Tidak Cukup Itu Beliau Kemudian Karena Wilayahnya Luas Yang Namanya Dunia Ini Di Satu Sisi Mungkin Kemarau Di Sisi Lain Mungkin Kepanjiran Di Satu Sisi Kekurangan Di Sisi Lain Kelebihan Dan Dunia Sekarang Ini Sama Seperti Itu Jadi Hampir Satu Milyar Ton Satu Milyar Ton Rasanya Makanan Itu Tiap Tahun Dibuang Sementara 800-900 Jutaan Itu Orang Kelaparan Di Dunia Artinya Problem Ekonomi Itu Bukan Sekedar Problem Tidak Adanya Barang Tetapi Bagaimana Barang Itu Bisa Terdistribusi Kepada Siapa Yang Memerlukan Ini Dalam Pandangan Islam Begitu Sehingga Problemnya Itu Bukan Berasnya Ada Apa Tapi Problemnya Tiap Rakyat Dapat Beras Dapat Makan Paradigma Memandang Problem Ekonomi Ini Sangat Penting Karena Kita Lihat Bukan Hanya Saat Beras Mahal Saat Beras Harga Normal Pun Banyak Yang Tidak Bisa Beli Beras Ada Yang Makan Nasi Aking Ada Yang Makan Bahkan Tidak Dapat Beras Kita Pernah Merasakan Itu Tahun Tahun 1980 Kita Masih Anak Trans Migrasi Jadi Makan Itu Dapat Nasi Beras Sudah Bersyukur Walaupun Tidak Ada Lauk Nasi Beras Diparutin Kelapa Kasih Garam Sudah Makan Enak Kalau Tidak Nasi Tiwul Tiwul Itu Singkong Yang Kemudian Dibikin Gaplek Anak Sekarang Tidak Singkong Dikeringkan Kemudian Itu Dimasak Nasi Tiwul Kalau Yang Agak Buruk Buruk Namanya Gadot Yang Orang Dulu Mungkin Tau Gadot Itu Yang Singkong Dikeringkan Sampai Ada Busuk Agak Busuk Hitam Tetap Dimakan Ya Allah Ingat Zaman Itu Makan Itu Nasi Jagung Nasi Jagung Dan Harus Numbuk Waktu Itu Coba Bayangkan Dengan Kehidupan Sekarang Ini Makanya Walaupun Sulit Hidup Bersyukur Masih Masih Banyak Nyamannya Sekarang Nah Kemudian Karena Tadi Wilayah Wilayah Daulah Islam Waktu Itu Luas Maka Khalifah Umar Itu Nggak Kemudian Melihat Oh Ini Di Hijjah Jadi Mekah Madinah Kelaparan Kemudian Putus Asanda Beliau Punya Anak Buah Di Mesir Ada Amr bin Al-As Di Syam Daerah Suriah Suriah Yaman Suriah Suriah Palestine Sekitar Situ Itu Gubernurnya Waktu Itu Abu Ubaidah Bin Al-Jarrah Yang Kata Rasulullah Amin Orang Amanah Dari Umat Ini Adalah Abu Ubaidah Pasca Penaklukan Persia Khalid Bin Al-Walid Dicopot Oleh Khalifah Umar Kemudian Diangkat Abu Ubaidah Abu Ubaidah Sebagai Kepala Negara Disitu Bukan Kepala Negara Levelnya Gubernur Beberapa Negara Di Bawah Abu Ubaidah Bin Al-Jarrah Maka Kemudian Meminta Bantuan Manusia Disini Sedang Kesulitan Ini Umatnya Baginda Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kirim Bantuan Maka Kemudian Abu Ubaidah Mengirim 4.000 4.000 Hewan Tunggangan Penuh Dengan Makanan Dari Syam Dari Negeri Negeri Yang Lain Kemudian Juga Dikirimkan Dan Akhirnya Meskipun Tadi Tidak Sampai Banyak Timbul Masalah Selesai Masalah Problem Kelamparan Teratasi Agar Tidak Kemudian Orang Kemudian Dibagi Wilayah Wilayah Yang Kekeringan Kelamparan Disuplai Ini Solusi Praktisnya Begitu Ketika Problemnya Memang Problem Alam Dan Gubernurnya Waktu itu Orang-orang Yang amanah Seperti Abu Ubaidah Bin Al-Jarroh Orang Yang amanah Sahabat Nabi Sehingga Tidak Ada Korupsi Bantuan Yang Memang Bantuan Itu Dikirim Kirimkan Soalnya Umar Pernah Mendatangi Abu Ubaidah Nangis Melihat Di rumah Abu Ubaidah Tidak 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 Gubernur Wilayahnya Beberapa Negara Orang-orang Seperti Ini Yang Bisa Menyelesaikan Problem Problem Masalah Seperti Ini Tadi Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Dimuliakan Allah Ini Kalau Problem Masalahnya Kelangkaan Karena Memang Ada Pacek Yang Kedua Masalah Harga Ini Bisa Jadi Bukan Masalah Pacek Lik Tidak Ada Pacek Lik Tidak Ada Harta Banyak Tetapi Bisa Jadi Masalah Ada Mafia Mafia Yang Kemudian Melakukan Penimbunan Maka Kalau Persoalannya Begini Negara Mestinya Turun Tangan Sebagai Kata Rasulullah Tidak Orang Yang Melakukan Penimbunan Kecuali Dia Adalah Khotik Orang Yang Salah Sehingga Harus Dikenai Sangsi Orang Sedang Perlu Dia Stok Untuk Merusak Harga Masalah Monopoli Maka Ini Juga Perlu Diselesaikan Problemnya Kalau Ternyata Orang Orang Yang Melakukan Ini Mafia Ini Bagian Dari Pemerintahan Nah Ini Yang Parah Kalau Kong Kalikong Ini Yang Sudit Sudah Begini Dan Ini Oleh Banyak Para Hali Yang Memang Melihat Problemnya Itu Sekarang Di Sini Banyak Mafianya Istilahnya Apa Istilahnya Bukan Mafia Apa Apa Itu Lupa Saya Namanya Jadi Itu Bubuhan Pengusahanya Yang Kemudian Mereka Kenapa Itu Bisa Terjadi Karena Mereka Yang Mendanai Penguasa Untuk Naik Yang Memodali Siapa Maka Yang Memodali Inilah Yang Kemudian Menguasai Bisnis Bisnis Itu Apa Yang Akan Membuat Mereka Untung Akan Diberikan Kepada Mereka Dan Ini Yang Terjadi Kenapa Tidak Mau Maju Pertanian Bandangkan Dengan Vietnam Vietnam Itu Negeri Merdekanya Sepertinya Duluan Indonesia Orangnya Juga Kurang Lebih Sama Indonesia Tapi Kenapa Beras Beras Mereka Bisa Impor Ke Kita Dengan Murah Teknologinya Kurang Lebih Karena Kebijakan Sebetulnya Kebijakan Impor Itu Mestinya Lebih Mahal Pak Sudah Ada Transportasinya Ngambil Dari Sana Mestinya Lebih Mahal Kenapa Lebih Murah Mestinya Kita Bisa Bisa Lebih Murah Negeri Kita Katanya Negeri Yang Subur Tongkat Dan Kayu Jadi Tanaman Lagunya Siapa Khus Plus Nanam Singkong Terbalik Pun Hidup Di Indonesia Jangan Kan Kita Tanam Kita Biarin Singkong Tumbuh Di Belakang Rumah Subur Kok Bisa Kita Ada Program Nanam Singkong Bisa Gagal Ada Program Program Yang Sebetulnya Bisa Mudah Kok Bisa Tidak Berhasil Kenapa Jadi Ini Kalau Kita Dulu Pernah Diskusi Dengan Pak Profesor Dudung Profesor Dudung Ahli Kehutanan IPB Salah Satu Problem Kita Ini Ya Tadi Kebijakan Itu Bukan Untuk Agar Ilmu Yang Diklajar Itu Diterapkan Bukan Tapi Kebijakan Itu Kaitannya Dengan Kepentingan Kepentingan Lebih Untung Mana Nanam Dengan Impor Kalau Impor Itu Menguntungkan Ada Fee Yang Masuk Kesaku Kalau Pertanian Rakyat Itu Kemudian Bercocok Tanam Belum Tentu Pihak Pihak Tersebut Itu Dapat Keuntungan Problem 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 Yang Lebih Mengemuka Orang Indonesia Banyak Pinter Sebetulnya Untuk Urusan Itu Ratusan Penelitian Di IPB Itu Berkaitan Dengan Pertanian Banyak Hasilnya Mulai Dari Pertanian Apa Penelitian Tentang Jagung Kedele Gabah Lombok Cabai Yang Pedasnya Sampai 700 Kali Lipat Itu Ada Hasil Penelitian Saya Tidak Bisa Bayangkan Kok Bisa Ngukur Kepedasannya 700 Kali Lipat Dari Cabai Rawit Coba Mungkin Belum Di Emot Sudah Pedas Itu Ada Penelitian Tapi Kenapa Tidak Ada Implementasi Masalah Kebijakan Seandainya Ilmu Itu Ilmu Sain Teknologi Ini Nyambung Dengan Kebijakan Politik Sinkron Kemudian Pejabatnya Ini Amanah Amanah Kemudian Yang Ngurus Dana Untuk Alokasi Itu Kemudian Itu Juga Bisa Mengalokasikan Mana Untuk Penelitian Mana Untuk Pengembangannya Kemudian Yang jelas Tidak Dikorupsi Insya Allah Bagus Ini Indonesia Kayak Saya Bayangkan Kayak Kita Dulu Anak Petani Juga Tahun 70-an 70-an 80-an Nanam Pandi Itu Bibit Itu Bapak Itu Ngambil Dari Dari Sawah Ngambil Bibit Ambil Yang Bagus Bagus Jadi Bibit Ditanam Lagi Pupuk Itu Banyak Pupuk Kanda Jadi Masih Begitu Dan Itu Hidup Padi Bagus Saja Kalau Sekarang Kenapa Tidak Begitu Saya Hiran Juga Bibit Harus Beli Terus Dan Kemudian Tidak Pakai Pupuk Tidak Bisa Apakah Memang Allah Cabut Keberkan Itu Dengan Begitu Atau Kenapa Ini Soal Apa Tadi Soal Kebijakan Soal Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi Juga Sehingga Kalau Problemnya Ini Mestinya Tidak Cukup Dengan Oh Ini Sudah Takbir Dari Allah Ta'ala Berdoa Tidak Tidak Perbaiki Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Untuk Urusan Teknik Itu Beliau Katakan Antum A'lamu Bi Umuri Pengembangan Hal-hal Seperti Ini Perlu Dimasifkan Karena Kalau Urusan Urusan Pangan Ini Negara Sudah Keteteran Ini Mudah Untuk Dijajah Oleh Orang Lain Di Intervensi Orang Lain Bapak Ibu Ibu Yang Dimilihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kalau Persoalannya Ini Persoalan Adanya Mafia Adanya Kerusakan Tadi Itu Tidak Bisa Sekedar Pasrah Tidak Mesti Ada Upaya Untuk Menghilangkan Peran Rakyat Dimana Peran Rakyat Yang Mengoreksi Jadi Dimana Yang Dilakukan Oleh Para Ulama Ulama Yang Lain Imam Nawawi Imam Izzuddin Bin Abdussalam Sultanul Awliya Ketika Ada Kebijakan Kebijakan Yang Tidak Sesuai Mereka Tidak Segan Untuk Kemudian Mengoreksinya Mengoreksi Negara Dan Ini Yang Menjadikan Umat Itu Bisa Berjalan Dengan Baik Tapi Kalau Semuanya Pada Menjilat Penguasa Yang Awalnya Biasa Bisa Jadi Fir'aun Itu Begitu Fir'aun Mungkin Awal Awalnya Ada Yang Menentang Tapi Lama Lama Semuanya Menjilat Fir'aun Sehingga Fir'aun Mengaku Jadi Tuhan Karena Tidak Ada Yang Memprotes Tidak Ada Yang Melakukan Koreksi Dan Sebagainya Kemudian Kalau Yang Ketiga Persoalannya Itu Sudah Kaitan Dengan Diubah Sistemnya Kita Lihat Sistem Yang Dipakai Di Negeri Kaum Muslimin Sekarang Ini Di Dunia Bahkan Itu Kan Kapitalisme Ini Persoalan Yang Lebih Mendasar Lagi Kapitalisme Yang Mengasasi Itu Adalah Siapa Adam Smith Bapaknya Kapitalis Adam Smith Sudut Pandangnya Apa Pasar Itu Dibikin Bebas Persaingan Itu Bebas Kemudian Problem Ekonomi Menurut Kapitalisme Itu Adalah Problem Sekedar Problem Kelangkaan Sehingga Yang Penting Produksi Produksi Atau Impor Yang Penting Tersedia Barangnya Maka Dianggap Selesai Maka Yang Kita Soroti Disini Sebetulnya Bukan Sekedar Ada Barangnya Dianggap Selesai Enggak Kalau Sekedar Ada Barangnya Dianggap Selesai Enggak Perlu Agama Begitu Enggak Perlu Agama Bertani Itu Enggak Perlu Agama Dalam Artian Bagaimana Supaya Hasilnya Bagus Kalau Sekedar Itu Enggak Perlu Agama Tapi Problem Ekonomi Yang Sebenarnya Itu Adalah Bagaimana Agar Seluruh Individu Rakyat Itu Terpenuhi Kebutuhan Pokoknya Dan Ini Ratusan Ayat Ratusan Hadis Itu Bicara Tentang Problem Ini Adanya Orang Fakir Sehingga Mestinya Tetap Dipandang Problem Ekonomi Meskipun Setok Beras Melimpah Bahkan Sampai Busuk Busuk 50.000 Ton Misalnya Busuk 20.000 Ton Busuk Dibuang Maka Itu Problemnya Bukan Sekedar Dibuang Melimpah Setok Tapi Di Tengah Setok Beras Yang Besar Itu Masih Banyak Rakyat Yang Kemudian Tidak Mendapatkan Beras Problem Disitu 22.000 Kata Asian Development Bank Rakyat Indonesia Ini Kelaparan Kelaparan Dalam Artian Kurang Gizi Sementara Poluan Ribu Ton Waktu Itu Beras Busuk Dan Dibuang Sebagian Untuk Membuang Perlu Duit Ini Problem Di Sisi Lain Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Juga Mengajarkan Agar Rakyat Itu Tidak Sekedar Oh ini Kehendak Allah Tidak Tapi Berusaha Ada Seorang Datang Kepada Rasulullah Kemudian Meminta Minta Kepada Beliau Jadi Suatu Ketika Kalau Diminta Rasul Kasih Ada Lapar Rasul Suruh Dijamu oleh Sahabat Beliau Karena Beliau Tidak Tidak Punya Jamuan Tidak Tidak Makanan Ada Kemudian Sahabat Sahabat Yang Memang Tidak Tidak Sanggup Bekerja Rasul Kumpulkan Di Sufah Masjid Di Emper Masjid Yang Terkenal Nanti Dengan Ahlus Sufah Itu Solusi Juga Kemudian Mereka Dikasih Makan Dari Baydul Mal Ada Kaum Muslimin Yumbang Makanan Atau Apa Mereka Yang Diberimakan Dari Harta Negara Ini Juga Solusi Tugas Mereka Kemudian Sekedar Belajar Rasulullah Berjihad Mereka Ikut Berjihad Itu Solusi Yang Diberikan Negara Kepada Kaum Muslimin Yang Kesulitan Tadi Di Sisi Lain Solusinya Adalah Dengan Menyuruh Bekerja Kerja Sekarang Ini Kayaknya Pertanian Itu Tidak Menjanjikan Orang Tidak Mau Jadi Petani Ingin Jadi Dapat Iklan Coba Bayangkan Kalau Generasi Kaum Muslimin Begitu Ini Sekali Lagi Ke Kebijakan Kebijakan Bagaimana Penyadaran Rakyat Ini Penting Untuk Bertani Perlu Kebijakan Arahan Ini Penting Sebagaimana Hadis Rasulullah Tidaklah Seseorang Menanam Tanaman Atau Petani Bercocok Tanam Kemudian Dimakan Hasilnya Itu Oleh Manusia Atau Binatang Buah Kecuali Itu Menjadi Sodakoh Baginya Ini Kan Motivasi Negara Memotivasi Rasul Memotivasi Orang Untuk Bercocok Tanam Andai Besok Itu Kiamat Kemudian Seseorang Itu Ada Benih Di Tangannya Maka Hendaklah Dia Tanam Motivasi Ini Muncul Kemudian Kebijakan Lain Bicara Sistem Itu Mestinya Negara Ada Kawasan Yang Memang Kalau Itu Lahan Pertanian Jangan Kemudian Diubah Peruntukannya Lihat Berapa Penduduknya Berapa Lahan Ini Diperlukan Tidak Smart Serta Merta Lahan Pertanian Subur Subur Itu Kemudian Diubah Jadi Hotel Jadi Apa Namanya Tempat Tempat Perumahan Dan Sebagainya Hilang Lahan Jadi Ini Kebijakan Secara Makro Yang Mestinya Disetting Dan Itu Dalam Hukum Islam Ada Aturannya Misalnya Tentang Tidak Boleh Mengkonversi Mengkonservasi Atau Memproteksi Sebuah Lahan Kecuali Allah Dan Rasulnya Kalau Hadis Memahami Hadis Ini Termasuk Juga Kepada Kepala Negara Boleh Dia Ada Lahan Tertentu Ini Peruntakannya Untuk Ini Saja Itu Semua Insyaallah Kalau Dilaksanakan Ketakwaan Dalam Hukum Ekonomi Ini Juga Akan Memunculkan Keberkahan Di Muka Bumi Sebagaimana Ayat Allah Andai Penduduk Suatu Negeri Itu Beriman Dan Bertakwa Kepada Allah Nisaya Allah Bukakan Keberkahan Dari Langit Dari Bumi Bagaimana Anda Berkah Karena Tadi Tanaman Bertani Dan Sebagainya Disupport Kemudian Ada Kebijakan Dan Sebagainya Bumi Akan Mengeluarkan Berkahnya Salah Satunya Dari Unsur Pertanian Itu Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Menjadikan Kita Orang-orang Yang Memandang Sebuah Masalah Secara Komprehensif Dari Sisi Akidah Syariah Maupun Siasat Atau Politiknya Menjadikan Menjadikan